Menyambut datangnya bulan ramadhan sejumlah warung makan mulai bersiap dengan menu khas andalan untuk berbuka puasa. Salah satunya sebuah warung makan di jalan Parang Tritis, Bantul yang menawarkan menu ikan nila dengan saus dan topping kurba. Menyambut datangnya bulan ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi, warung sambal pawon Paris di Bantul mulai menyajikan menu khas bulan ramadhan. Yakni olahan ikan nila yang dipadu dengan manisnya buah kurma. Pemilik warung membuat menu spesial ini karena meyakini buah kurma bisa menjaga stamina tubuh selama menjalankan ibadah puasa. Selain itu, rasa buah kurma yang manis akan terasa unik di lidah jika sudah dipadu dengan rasa asam dan gurih dari saus dan bumbu ikan. Untuk membuat nila asam manis, pemilik warung menggunakan bahan sederhana seperti cacahan bawang putih, bawang bombay, dan juga kurma yang diiris tipis-tipis. Bawang putih dan irisan kurma ditumis dengan api kecil di atas wajan. Kemudian ditambahkan garam, saus, kurma, dan juga air secukupnya. Aduk bumbu hingga matang. Lalu ikan nila yang sudah digoreng, dimasukkan ke dalam wajan. Diaduk hingga matang sempurna dan bumbu asam manisnya meresap ke ikan. Setelah matang, nila asam manis diletakkan ke dalam piring saji, dihias dengan daun selada dan irisan tomat, kemudian ditaburi dengan kurma yang sudah diiris tipis-tipis. Menu ini siap disajikan sebagai hidangan berbuka puasa. Kurma itu sebagai penambah stamina, jadi dipadu dengan nilai yang banyak mengandung vitamin juga, mengandung protein. Jadi saya kira cocok sekali untuk bulan puasa, ini kita selalu stamina-nya terjaga. Memang rasanya bisa menyatu banget, ada manisnya, ada gurihnya, pokoknya menyatu, rasanya enak banget. Menu nila asam manis tabur kurma atau nila bakar saus kurma yang disajikan dengan sebakul nasi dibanderol dengan harga 25 ribu rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews, melaporkan.